Kita akan informasi lainnya, pemirsa Liga Futsal Profesional Putri 2024, pekan ketiga digelar di gedung olahraga Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah. Dalam laga perdana, Kebumen United berhasil mengalahkan MS Putri Bersatu FC dengan skor 1-0. Kebumen United tampil mendominasi saat berhadapan dengan tim Binuang Angels dalam laga lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2024 hari pertama di Kota Tegal, Jawa Tengah. Serangan beruntun dari berbagai sisi dilancarkan tim besutan citra atis ini. Hingga akhir peluit ditiupkan dan Kebumen United memenangi pertandingan dengan skor 6-2. Sedangkan di pertandingan kedua, Natic FC dan Alive FC bermain dengan intensitas permainan cepat. Pada pertandingan kedua, tim berbagi angka dengan skor 1-1. Sementara di hari kedua, Kebumen United kembali memetik poin penuh setelah mengalahkan Alive FC. Strategi bermain tenang dengan umpuan pendek ternyata efektif untuk membongkar pertahanan tim lawan. Bermain imbang di bawah pertama, Kebumen United menekan pertahanan lawan dan berhasil membalik dengan skor akhir 4-2. Memang ini minggu pertama kita main dua kali ya, satu minggu. Jadi memang berasa anak-anak belum terbiasa, jadi kondisi lelah kemarin masih terlihat. Terus kita juga kurang fokus, tambah banyak melakukan kesalahan di bawah pertama. Nah itu yang kita perbaiki di bawah kedua, meminimalisir kesalahan sama memanfaatkan setiap peluang yang ada. Sedangkan di pertandingan kedua, tim MS Putri Bersatu berhasil memetik kemenangan penuh 2-0 atas Natic FC Sibuno. Tim dari Tanggerang ini mampu mendominasi penguasaan bola. Dan berhasil memenangi pertandingan dengan skor 2-0 tanpa balas. Hasil ini mengokohkan posisi MS Putri Bersatu di puncak klasemen sementara Liga Futsal Profesional Putri 2024 dengan perolehan 12 poin. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yulibar, Aymus melaporkan.